Oke teman-teman, jumpa lagi bersama channel April Perjuangan Shalom dan Assalamualaikum Nah teman-teman, jadi setelah kemarin Beberapa hari kemarin sibuk sama pekerjaan, rutinitas pekerjaan teman-teman Jadi hari ini kita mau menyempatkan waktu untuk menanam sayur kangkung Nah, ini di depannya ada tiga bedengan teman-teman Tiga bedengan yang sudah selesai di bolak-balik tanahnya Dan satu bedengan ini sudah siap untuk ditanami kangkung Jadi di satu bedengan ini saya mau coba nanamnya dengan cara dibaris teman-teman Dibaris dan nanti ditimbun Jadi biar dia tidak ketika hujan, dia tidak terbawa atau berkumpul teman-teman Jadi kalau sudah ditimbun, dia tidak bakal terbawa sama air Jadi di sini saya tidak pakai papan Jadi bedengan ini juga saya rubah Kemarin paretnya ini agak besar Dan sekarang sudah saya kasih kecil Dan di tiga bedengan ini kita mau tanami lombok cabai Di itu sudah saya tanami teman-teman Ada satu bedengan ini Ada 19 pokok semua Jadi ada dua bedengan kita tanami lombok Dan ini rencana kita mau tanami cabai juga Dan di sebelah sana Sudah proses Proses pertumbuhan sekitar semingguan lebih sudah teman-teman Untuk tanaman kangkung yang di sebelah Ada tiga bedengan itu Dan di sini kita Juga mau tanami kangkung Yang satu bedengan ini kita mau baris Dan mungkin kita baris juga ini Cuma nanti kita lihat kondisinya teman-teman Kalau mungkin kan kita baris Tapi kalau tidak kita ambur saja Tapi di sini sudah siap Bedingannya sudah siap Sudah saya siapkan paretnya Sudah saya garis buat Tempat bibitnya nanti teman-teman Seperti ini ya teman-teman Nah ini Ini saya tadi Menggunakan tangan ya teman-teman Seperti ini Jadi kita katakan gini Jaraknya ini Cuma di kira-kira ya teman-teman Jarak kangkung ini Jarak paret ini ya teman-teman Jadi kita kira-kira saja Tidak tahu ini ada berapa paret semuanya Kayaknya ada seratusan teman-teman Kalau tidak lima puluhan lah Lima puluhan paret Jadi seperti ini Nah ini teman-teman Dan ini kondisinya mau hujan lagi nih Kalau kita tidak buat seperti ini Nanti dia akan berkumpul Akan dibawa air Berkumpul dan bisa turun ke paretnya teman-teman Dan kita tanamnya Dengan cara ditimbun Di baris Oke lah kita langsung gas teman-teman Oke Jadi Ini bibit kangkung yang kita pun pakai Ini sisa dari Bibit kemarin yang kita hambur disitu teman-teman Yang di tiga bedeng Kemarin kita beli satu kiluan Ini sisanya Satu kilo lebih kayaknya kemarin Ini sisanya mungkin ada Seperu empat ya teman-teman Jadi kita beli bibit kangkung yang kiluan Nah Saya buatnya seperti ini ya teman-teman Hambur sedikit-sedikit Di kira-kira aja Jalan terlampur rapat Kalau seperti ini Bagusnya juga dia teman-teman Bakal pasti tumbuh Pasti tumbuh semua dia Kalau kita sistem ambul Kadang ada yang tidak tumbuh teman-teman Tidak tahu kenapa Pakar kangkung kenyang tahun ya teman-teman Nah ini ada tiga Dan empat baris Jadi dia seperti ini teman-teman Nah ditimbun Nah hasilnya Kalau dari pengalaman kemarin Bagusan Seperti ini Sebenarnya teman-teman Cuma ya Banyak waktu yang terpakai Karena kita Buat balitannya lagi Dan habis itu ditimbun lagi Nanti habis ini kita langsung siram Jadi kita mulai dari sini Sudah sebagian kita Ada empat baris Teman-teman Oke lah Kita langsung gas Biar cepat teman-teman ya Mantap Biar cepat teman-teman ya Biar cepat teman-teman ya Biar cepat teman-teman ya Biar cepat teman-teman ya Ayup Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton